Oke teman-teman, hari ini kita akan nge-review pengalaman 2 tahun menggunakan Timda Egger Flash 2P dan kita akan sedikit membalikan cara udah menggunakannya, oke silahkan disaksikan selamat menikmati selamat menikmati ini yang terbaru ya, sekarang bentuknya seperti ini aluminium dan ini lebih kuat daripada yang dulu selamat menikmati selamat menikmati langkah selanjutnya ujung dari ujung itu harus dimasukkan dulu dalam lubang selamat menikmati 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 perlu dipasak ya biar apa biar tidak terbang dan tendanya kuat menempel di tanah Oke sekarang kita ke bagian dekatnya di sini ada lambang eggernya di bagian samping kanan ya kalau dari depan selanjutnya bahannya sangat luar biasa sekali sangat bagus ya sudah sangat mampuni sekali nah ini ada seperti jendela atau mungkin ventilasi seperti itu nah ini ditempelkan seperti aja biar ada udara masuk seperti itu biar nggak terlalu panas-panas banget ini tampak dari belakang tampak dari samping kanan samping kanan berbeda ya cuman polis aja tapi tetap elegan tidak ada lambang eggernya seperti sebelah kiri Oke selanjutnya kita akan mencoba bagian dalamnya maaf ya kalau ada sedikit kotor karena belum saya bercikan kemarin baru dipakai Oke pengalaman bagian saya bagian dalam ini nyaman dan cukup luas bisa untuk dua orang bahkan untuk tiga orang saya pernah bersama teman saya camping di tempat-tempat santai bisa sampai tiga orang buatnya ya ya itu dia bagian dalamnya bagian dalam ada satu bagian yang punya kantong tersendiri bisa kita bisa meletakkan HP dompet dan lain sebagainya atau jam tangan yang mungkin penting untuk di samping-samping kita seperti itu ya ini dia bahan-bahannya sudah sangat mampuni sekali ya di sini ada lambang eggernya material inner ten 100% polyester floor 100% polyester machine introduction blablabla diselanjutnya nah disini ini juga dia pun sistem untuk mengunci agar apa agar gulungan ini tidak terlepas nah disini sistem juga sangat berbeda sekali sistemnya disini tinggal tinggal di klik saja sangat mudah sekali dan mempermudah selanjutnya oke sedikit berbagi pengalaman tentang untuk penggunaan tende selama kurang lebih dua tahun ini tidak ada masalah sedikitpun dan enteng-enteng aja desain yang minimalis dan tidak terlalu berat juga tidak tidak mempersulit karena sistemnya sangat sudah mudah mudah sekali daripada trend-trend yang dulu ya dan rem juga sangat kuat dan terbaru terus ada sistem untuk jaring-jaringnya biar apa biar serangga-serangga itu tidak mudah masuk dan lain-lain sebagainya untuk pasifat ini sangat mudah sekali untuk para pecinta alam selanjutnya untuk kurang lebih harganya kemarin saya beli 1,5 sedikit lebih lah mungkin sudah turun atau naik lagi ya kurang tau juga dan ini akan saya rawat sekali ini adalah tende pertama saya dan saya cintai oke mungkin segini yang dapat saya sampaikan silahkilat mohon maaf jangan lupa jangan lupa pakai masker jaga diri dan jangan sampai sakit siap oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya penggunaan kurang lebih saya beli ini 2019 bagaimana sangat kurang lebih sekali cara dan pengalaman itu pengalaman saya sih gimana ya emak-emak aja gitu menggunakannya yang pertama simple dan tidak terlalu besar karena saya tidak terlalu suka yang tenda besar itu karena lumayan berat terus orangnya juga bikin banyak orang itu kurang enak gimana ya tujurnya selanjutnya pengalaman yang paling kurang enak kan ya enggak ada sih sebenarnya pemakaian tenda ini asal kita bisa merawatnya pasti awet Hai semuanya tergantung dari kita masing-masing gimana cara merawatnya gimana cara makanya Nah untuk itu teman-teman jaga tinggalnya jangan sampai mudah harus hake Oke mungkin itu nya nggak bisa sampai kan Salah-salah mohon maaf pabila tapi berikutnya sama di gomber Mbak Wahyu berkat Oh ye apa adanya dan ada apanya morning hai bовой hai 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 selamat menikmati